Ya bertemu lagi dengan saya Sanjani di Kitamaswa.yrg Pertama saya mengucapkan Selamat tahun baru 2017 Semoga tahun ini Kita bisa lebih menjadi Ya lebih Menjadi lebih baik lah Sekarang saya mau Saya mau baca koran nih Sekarang kan tanggal 2 Januari 2017 Apa sih yang jadi trending Untuk hari ini Nah ini saja Judulnya Warga BI Antusias Balogo Nah saya baca kan dulu lah Isi narasinya Beragam cara dilakukan Masyarakat guna mengisi hari liburannya Menyambangi tempat Wisata seolah sudah menjadi Ritual wajib bagi beberapa orang Mengisi liburnya Namun warga desa BI Kecamatan Karangitan Kabupaten Banjar Kasel punya cara sendiri Untuk mengatasi momen Menyambut awal 2017 tersebut Yakni Lewat Menggelar beragam lomba Alhasil Acara itu pun cukup disambut Antusias Warga BI Dan bahkan warga desa tetangga Satu diantaranya Acara yang malah menarik Menyondot perhatian warga siang Itu yakni Lomba Balogo Suatu permainan tradisional banjar Yang keberadaannya Hampir punah Siir yang pesatnya Perkembangan teknologi Kendati demikian Lomba Balogo Yang digelar di desa BI Malah menarik Keikut ceritaan Banyak pemain Padahal Sudah Bawa logo andalan Yang diberi Orang tanah bumbu Tapi ternyata malah Tidak diperbolehkan Kata pembakal Sungai Besar Kecematan Karangitan Mudani Sementara itu Pembakal desa BI Abdul Malik Mengatakan Ini adalah Rentetan acara lomba Dalam rangka Memperingati Hari jadi Desa BI Ke 42 Nah ini Ini gambarnya nih Tuh Jadi balobo ini Sudah hampir punah Karena Perkembangan teknologi Yang sangat Pesat Sehingga Ya banyak Ramadi-ramadi sekarang Yang sudah lupa Dengan Budaya kita Termasuk Budaya Asli banjir kita Yaitu Balogo Dan saya pikir Ini sangat kreatif ya Sangat kreatif Karena Bisa Bisa menghidupkan kembali Tradisi kita Yang sudah hampir punah Ya ini Salah sebetulnya adalah Bermain Balogo Semoga nih Di Tanjung juga Melakukan hal Serupa nih Seperti ini Melakukan Hal-hal Yang Ya Kayak Budaya Budaya Tanjung lah gitu Budaya-budaya banjar Saya pun juga Kurang tahu Mengenai Balogo Tapi sekarang Saya sudah tahu Balogo itu Dan juga Masih banyak Tradisi-tradisi kita Yang sudah Hampir punah Seperti Balogo ini Satu Dan Masih banyak Kan Kita juga punya Permainan Cuk-cuk bimbi Nah itu juga Sudah hampir punah Kemudian Ampar-ampir pisang Nah itu Sudah Karena Disebabkan oleh Teknologi yang Semakin Maju Sehingga Para remaja Bahkan anak-anak Sudah sangat Melekat dengan Smartphone Atau Yang lainnya lah Internet lah Itu ini Segala macam Sehingga Rasa mereka Untuk Bermain Bermain Ya bermain Tradisional Itu sudah Sangat Sudah sangat Hampir Gak ada Gak ada mood Gak ada moodnya Padahal masih banyak Seperti Ya orang banjir Nyambat Bakal ikiran Bakal layangan Bapak takan Nah itu sudah Hampir Gak ada lagi Saya lihat Dan Ini adalah tugas kita bersama Untuk Menghidupkan kembali Tradisi-tradisi Atau Budaya Dan juga Permainan Tradisional Agar bisa hidup kembali Untuk menjaga Kelestarian Budaya kita Ya sekian Berita dari saya Selanjutnya Selanjutnya Ya saya akan Membacakan lagi Berita-berita Di lain waktu Bye Bye